PENUH DENGAN HAL-HAL YANG MENAKJUBKAN Nah, TRES-2b adalah salah satu planet paling gelap yang pernah kita temukan. Planet ini benar-benar unik. Bayangkan Jupiter, tapi jauh, jauh lebih gelap. TRES-2b hampir tidak memantulkan cahaya. Planet ini sangat gelap, bahkan lebih gelap daripada batu bara. TRES-2b adalah sebuah misteri yang menantang pemahaman kita. Dia menunjukkan kepada kita bahwa luar angkasa penuh dengan kejutan. Setiap penemuan baru membuka pintu ke lebih banyak pertanyaan. Kenapa bisa ada planet segelap itu? Terbuat dari apa ya? Apakah ada fenomena khusus yang menyebabkan kegelapan ini? Ini pertanyaan yang ingin dijawab oleh para ilmuwan. Mereka terus meneliti dan mencari jawaban untuk mengungkap rahasia TRES-2b. Menemukan TRES-2b itu tidak mudah. Butuh dedikasi dan ketekunan yang luar biasa dari para astronom. Planet ini sangat jauh, mengorbit bintang yang jaraknya sekitar 750 tahun cahaya dari bumi. Jarak yang begitu jauh membuatnya sulit untuk dideteksi. Pada tahun 2006, sekelompok astronom berhasil menemukannya. Penemuan ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi internasional. Mereka menggunakan teleskop dari seluruh dunia. Setiap teleskop berkontribusi dalam mengumpulkan data penting. Teleskop-teleskop ini adalah bagian dari Transatlantic Exoplanet Survey atau disingkat TRES. Proyek ini dirancang khusus untuk mencari planet di luar tata surya kita. Mereka menggunakan trik yang cerdik untuk menemukan TRES-2b. Teknik ini melibatkan pengamatan yang sangat teliti dan analisis data yang mendalam. Mereka mencari kedipan kecil pada cahaya bintang. Kedipan ini sangat halus dan sulit dideteksi tanpa peralatan yang tepat. Kedipan ini terjadi ketika sebuah planet lewat di depan bintangnya seperti Gerhana Mini. Fenomena ini dikenal sebagai transit. Metode ini disebut metode transit. Dengan metode ini, para astronom dapat mengidentifikasi keberadaan planet yang sangat jauh dari kita. Jadi, kenapa TRES-2b begitu gelap? Planet ini dikenal sebagai salah satu eksoplanet tergelap yang pernah ditemukan. Ini masih menjadi teka-teki bagi para ilmuwan. Mereka terus mempelajari data dan mencari jawaban. Satu teori menyebutkan bahwa atmosfernyalah penyebabnya. Atmosfer yang tebal dan penuh dengan gas misterius. Atmosfer TRES-2b mungkin penuh dengan zat kimia yang menyerap cahaya. Ini membuat planet tersebut hampir tidak memantulkan cahaya sama sekali. Zat-zat kimia ini bisa jadi sesuatu seperti natrium dan kalium yang menguap. Kedua elemen ini dikenal mampu menyerap cahaya dengan sangat efektif. Atau bisa jadi sesuatu yang lebih aneh yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mungkin ada elemen atau senyawa baru yang belum kita ketahui. Teori lain mengatakan bahwa itu karena suhunya. Suhu ekstrem bisa mempengaruhi sifat atmosfer. TRES-2b sangat dekat dengan bintangnya, sehingga suhunya sangat panas. Panas ini bisa mencapai ribuan derajat Celcius. Panas ini bisa jadi mengubah cara atmosfernya berinteraksi dengan cahaya. Mungkin panas ini menyebabkan atmosfer menjadi lebih menyerap cahaya daripada memantulkannya. Kebanyakan planet memantulkan sebagian cahaya. Contohnya Jupiter yang diselimuti awan cerah, atau Venus dengan awan reflektif yang membuatnya menjadi planet paling terang di langit malam kita. Tapi TRES-2b berbeda. Planet ini memantulkan kurang dari 1% cahaya yang menainya. Ini membuatnya lebih gelap daripada batu bara, aspal, bahkan cat akrilik hitam. Saking gelapnya, jika kita bisa melihatnya dari dekat, TRES-2b akan tampak seperti lubang hitam di tengah hamparan naskasa. Terima kasih telah menonton!